Haji Faisal bakal beri akses mayang bertemu Gala Sky, beri pesan lebih baik diam agar tak malu. Haji Faisal sebut bakal beri kesempatan mayang bertemu Gala, minta agar tak melakukan tindakan yang akan membuatnya malu. Dodi Sudrajat yang tak sopan masuk pekarangan rumah Faisal untuk merayakan ulang tahun sang cucu Gala Sky Andrian Shah, kini menjadi polemik baru. Diketahui pada-pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, Gala Sky Putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah berulang tahun kedua dan dirayakan dengan meriah di studio Sepat 72. Kebagusan, Jakarta Selatan. Namun di pesta kali itu, Faisal selaku orang tua Bibi dan juga kakek Gala memang tak mengundang besannya yaitu Dodi karena tidak ada komunikasi. Alhasil, Dodi Sudrajat membawa mayang dan rekan-rekannya menggelar pesta ulang tahun Gala di pekarangan rumah Faisal tanpa izin. Sebagai pemilik rumah, tak dapat dipungkiri Haji Faisal sangat geram. Itu kurang elok, tak pantas. Kalau kita sebagai orang timur, ini kurang pantas. Karena memasuki perkarangan rumah orang lain tanpa izin, bisa merusak kepribadian seseorang. Tutur Faisal dilansir dari YouTube Selop Oncam News, Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Ayah Fuji itu pun turut menyinggung soal mayang. Ia tak menutup kemungkinan jika kedepannya hubungan mayang dan Gala dapat membaik. Apalagi seorang mayang. Mayang ini kan adik daripada almarhum Vanessa. Sampai kapanpun hal itu akan saya akui. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat hubungan antara Gala dengan si dia, mayang, akan baik. Tetapi tentu melalui proses, ungkapnya. Lantas, ia pun memberikan pesan kepada mayang, agar ia tak melakukan hal-hal yang dapat membuatnya malu ke depannya dan memberi saran untuk lebih baik diam. Jadi saya berharap, agar dia tidak melangkah jauh untuk suatu hal yang tidak pantas, yang akan membuat dia malu kepada saya nanti, malu kepada anak-anak saya. Jadi saya berharap, agar mayang lebih baik diam. Lebih baik tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, pesan haji Faisal tegas. Semata-mata, hal ini karena Faisal tak mau mayang malah malu sendiri dengan keluarganya dan membuat kesempatan bertemu Gala akan tertutup. Karena hubungan dia sama Gala suatu saat akan baik. Tentu dia akan bertemu dengan anak saya, ataupun saya. Jadi jangan sampai perkataan dia, perbuatan dia membuat dia malu nantinya terhadap keluarga saya. Akhirnya langkahnya akan tertutup, tandas ayah dari Fuji. Walau sampai saat ini belum ada perkataan apapun dengan mayang, tetapi mertua mendiang Vanessa Angel itu tak ingin menutup hubungan antara tante dan keponakan. Mau tidak mau, memberi akses, sampai saat ini dia belum berkata apa-apa. Gala adalah keponakannya mayang, itu harus disatukan, pungkas haji Faisal. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati